Respect, Mikil Artita, Puji Pochentino. Amunusi tambahan yang diprediksi bawa Arsenal terakhir titol. Pep Guardiola berselamat teganars. Arsenal vs Chelsea jadi panggung duel pemain elit. Derby London pada pekan ke-9 Liga Inggris, musim ini menjadi salah satu suguhan istimewa akhir pekan yang mempertemukan Chelsea dan Arsenal. Bek Chelsea dan Arsenal saling memberikan perlawanan yang sengit. Pasalnya, kedua tim memiliki model positif, di mana Chelsea berhasil menyapu bersih tiga lagar semua ajang kompetitif dengan kemenangan. Sementara Timberian London masih berstatus unbeaten hingga pekan ke-8 Liga Inggris. Menariknya, laga derby London menjadi duel yang megah dan mewah. Dikutip dari Squawka Football, ada tiga gelandang bernilai 100 juta pun sering lebih atau sekitar 2 triliun rupiah yang bakal berbagi rumput lapangan Stamford Bridge. Stamford Bridge menjadi panggung bagi tiga manusia elit berlabel 2 triliun rupiah. Tiga sosok tadi tersebar menjadi dua kubu dengan Chelsea, mendapati dua pemain dan Arsenal memiliki satu pemain. Kubu Chelsea diisi Enso Fernandes yang didaratkan Chelsea pada musim dingin 2023 setelah ditebus nilai 100 juta pun sering atau sekitar 2,5 triliun rupiah dari Benfica. Selanjutnya, nama kedua dari kubu The Blues adalah gelandang asal Ecuador, Moises Caicedo. Pembelian Moises Caicedo bahkan sampai menorehkan sejarah di Liga Inggris lantaran harganya yang tembus 115 juta pun sering atau sekitar 2,21 triliun rupiah saat ditebus dari breakdown. Sementara nama elit dari pihak Arsenal yakni Dick Landrys. Dick Landrys menjadi pembelian mahal dan termahal di Liga Inggris sebelum rekernya dipecahkan oleh Caicedo. Dibeli dari WSM United pada musim panas 2023, Reyes berapat ke Arsenal usai ditebus nilai 105 juta pun sering atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Amunusi tambahan yang diprediksi bahwa Arsenal terakhir titol. Dorongan untuk menambah opsi di lini depan terus tertuju pada sekotas Juan Michael Arteta. Dua nama pun telah disadarkan demi menyegel titol Premier League. Sebagaimana diketahui, Arsenal memulai musim ini dengan api setelah melewati 8 pekan pertama tanpa kekalahan. Terlepas dari start sejauh ini, Arsenal dinilai masih punya ruang perbaikan lagi, khususnya di lini depan. Sementara lini tengah dinilai sudah semakin solid dengan kehadiran di klan Reyes musim panas lalu, yang pada prosesnya turut mengokohkan lini belakang. Untuk itu, eks penyerang Arsenal Kevin Campbell, usul agar Arsenal merekrut Ivan Toni dari Brentford, dan Pedro Neto dari Wolverhampton Wanderos demi terus mengontrol posisi di puncak kelas men. Pengakuan Mengejutkan Thierry Henry di Liga Arsenal Arsenal yang pernah mengalami situasi terpuruk sempat membuat Thierry Henry terpaksa menyaksikan timnya. Sebagaimana diketahui, Arsenal sempat melempem sebelum mulai bangkit lagi di musim lalu. Arsenal sempat kesulitan bertahan di papan atas Premier League, bahkan ketika masih ditengah di manajer legendaris Arsene Wenger. Setelah menjadi runner-up pada musim 2015-2016, klub London Utara itu kemudian terlempar dari empat besar dan susah kembali. Selama enam musim beruntun, Meriam London menjun bahkan untuk sekedar merebut posisi di Liga Champions. Menariknya, upaya mereka untuk memberikan kepercayaan ke Mikkel Arteta memimpin proyek membuahkan hasil. Perjalanan di awal musim ini memberikan sinyal kuat bahwa performa musim lalu bukanlah kebetulan semata. Tim polisan Arteta itu belum terkalahkan di delapan pekan pertama dan menguasai puncak kelasmen bersama Tottenham Hotspur. Kini, mantan penyerang Arsenal Thierry Henry bisa menikmati lagi menyaksikan bekas timnya bermain. Respect, Mikkel Arteta, Puji Pocentino Mikkel Arteta beradu taktik untuk pertama kalinya melawan Maurizio Pocentino dalam Liga Arsenal versus Chelsea. Sebagaimana diketahui, keduanya merupakan teman baik sewaktu masih bermain membela Paris Saint-Germain. Keduanya datang ke PSG pada awal 2001 dan bermain bersama selama sekitar delapan belas bulan. Sewaktu bertemu Pocentino di PSG, Arteta masih hijau, yang baru lulus dari Barcelona B dan usianya belum kenap sembilan belas tahun. Sementara Pocentino berusia sepuluh tahun lebih tua, sudah berpengalaman, bahkan sudah membela timnas Argentina. Nah, terlepas dari hasil laga kali ini, manajer Arsenal Mikkel Arteta mengatakan bahwa ia sangat terkesan dengan Chelsea musim ini dan yakin Maurizio Pocentino telah memberikan dampak positif di Stamford Bridge. Ini adalah pertandingan yang sangat berbeda musim ini. Saya sangat terkesan dengan Chelsea. Saya bikin mereka layak mendapatkan lebih dari apa yang mereka dapatkan di kelas men. Puji Mikkel Arteta Di sisi lain, ia mengakui betapa banyak jasa Pocentino di periode awal karirnya sebagai pemain. Ia menilai Pocentino adalah salah satu orang paling berpengaruh dalam karirnya yang telah melindunginya seperti anak kecil hingga menjadi bagian dari kesuksesan Arteta di Paris. Pep Guardiola berselamat degenars Sebuah fakta menarik dibocorkan manajer Arsenal Mikkel Arteta baru-baru ini, di mana sang pelatih membocorkan pujian dan pengakuan dari Josep Guardiola untuk performa dan kualitas Arsenal musim ini yang akhirnya bisa bersaing di level top dengan sang juara bertahan. Sebelum pertandingan melawan Chelsea berlangsung, Arteta mengungkap bahwa tim Arsenal mendapat pujian langsung dari Guardiola. Saya bicara dengan Guardiola setelah pertandingan yang lalu, dia berkata selamat, kalian luar biasa. Ujar Arteta Sekedari ketahui, Arsenal telah mulai bangkit sejak musim lalu, tetapi baru musim ini mereka bisa bermain stabil. Rekord puncaknya adalah ketika berhasil mengalahkan sang juara bertahan Manchester City sebelum juda internasional lalu. Lawan sang mantan, jadi laga spesial bagi dua bintang Arsenal Laga Arsenal versus Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris memberikan kesan tersendiri bagi dua bintang The Gunners. Sebagaimana diketahui, Arsenal diperkuat oleh dua mantan pemain Chelsea yakni Jorginho dan Kai Hubbard yang dibeli pada musim panas ini. Menariknya, manajer Arsenal Mikil Arteta menyebut bahwa Jorginho dan Hubbard sering memberikan pujuan tinggi untuk klub London Barat itu. Mereka memberi sanjungan tinggi mengenai semua orang di klub, ini telah menjadi hari spesial untuk mereka, kata Arteta di BBC. Sementara itu, posisi Jorginho di kelasmen tak membuat Arteta menilai redah di masa Mauricio Bucantino itu. Menurut Arteta, Jorginho layak berada lebih dari posisi mereka di kelasmen saat ini. Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Setiap terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!